hai oke selamat datang di channel kali ini saya akan bahas tentang cara menginstall stability push-nya di Google collab khusus pemula ingat khusus pemula saya tidak akan mengajarkan advance ya saya akan mengajarkan secara sederhana saja pertama open Google collab di Google Chrome kalian atau di web browser selain Google Chrome Google collab kira-kira seperti ini ya akan langsung open yang paling atas saja nanti akan muncul tampilan seperti berikut kalau muncul seperti ini kalian bisa klik upload jangan lupa download scriptnya di kolom komentar atau di deskripsi video ini ya kalian klik choose file langsung open yang ini yang telah kalian download nanti kalian upload nanti terbuka seperti berikut ya Oke jika sudah tampil seperti ini jangan lupa klik subscribe ya kalian subscribe channel kami untuk mendukung video-video selanjutnya hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian klik runtime yang ini diatas kemudian kalian pilih change runtime type kalian pilih yang GPU ya yang ini GPU keren save ini wajib menggunakan GPU Oke setelah kalian klik itu kalian bisa langsung klik jalankan kodenya yang di bawah sini 1.0 kalian klik jalankan nanti akan muncul beberapa hasil atau result nya akan tunggu sekitar 5-10 menit tergantung GPU yang kalian gunakan di Google collab disini ya Nah ini versi gratis kalian bisa gunakan selama kurang lebih 12 jam dalam sehari kalian bisa gunakan 12 jam sehari bisa besok lagi kalian gunakan kalau sudah habis atau kalian ganti ke Google yang lain saran saya jangan ganti terlalu banyaknya minimal 3 akun saja itu sudah sangat banyak menurut saya ya di sini kita lihat operasinya kita tunggu sekitar 50 menit saya akan skip video ini Oke Oke nanti jika muncul peringatan seperti ini kalian bisa langsung klik ini ya untuk menandakan bahwa kalian bukan sebuah robot jika sudah tampil seperti ini ada banyak seperti ini ya kalian cari link bagian atas sini nah ini linknya kalian bisa pilih link yang ini yang ini ataupun yang sebelah kanan ini ya saya biasanya menggunakan yang ini yang paling atas saja kita tunggu beberapa saat nanti akan tampil stabilifusion Oke jika sudah tampil seperti ini artinya stabilifusion kalian berhasil di install kalian bisa ganti file-nya atau kalian bisa bisa ganti modelnya ya terserah kalian saya hanya menyediakan dua model di sini ke depannya nanti saya ajarkan bagaimana cara menambah model ya yang dengan mudah tanpa ribet ini sudah terinstall baik aslinya sudah image browser-nya sudah ada saya sediakan dan kontrol netnya sudah saya sediakan cara penggunanya sangat mudah di kolom prom kalian bisa isi teks kalian ya seperti apa yang kalian inginkan contoh saya akan buat karakter anime kebetulan kebetulan modelnya ini berupa anime ya anime checkpoint sama ini juga counterfeit berupa base dari anime ya kita buat karakter anime misalnya anime dia seorang gadis one girl kemudian menggunakan baju baju sekolah ya wearing school outfit akhir-kira seperti ini kalau negatif prom itu merupakan sesuatu hal yang tidak ingin kalian adakan di dalam gambar kalian misalnya kalian tidak ingin dia memakai sepatu memakai kacamata atau hal lainnya kalian bisa masukkan terserah kalian disini saya kosongkan karena ini sebagai tes saja untuk sampling method itu metode generate AI nya kalian bisa pilih terserah kalian kalian bisa setting default nanti saya ajarkan settingan-settingan terbaik dari beberapa user lainnya ya ini besarnya lebarnya ini tingginya ini banyaknya gambar yang kalian akan generate ini stepnya semakin tinggi stepnya semakin bagus kita gunakan dengan default saja karena settingan default sudah minimum sekali dan cepat saat mengeret proses pengeretannya lebih cepat kita generate satu gambar kita tunggu ini memakan waktu sekitar beberapa detik ya kalau di awal itu akan makan waktu cukup banyak Oke ini hasilnya dia sudah jadi kita bisa open di new tab nah ini kan jadi di anime misalnya ah kita ingin buat dia memakai kecamata kita bisa buat disini weh ring glasses glasses semu gini ya ah gelah ses akhir-akhir seperti ini Ayo kita coba Oke betul ya dia memakai kacamata nah nah ini ini sudah sangat bagus ya untuk awal-awal Oke itu saya mungkin cara penginstalannya cara penggunanya nanti saya akan bahas di video selanjutnya jangan lupa like subscribe jika ada yang ingin ditanyakan jangan lupa komentar di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati